Sejarah kerajaan Maesah Hindu Buddha di Jawa Timur dapat dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah Raja-Raja dari Kerajaan Kadiri yang memerintah sejak abad ke-10 Masehi hingga tahun 1222 Masehi. Periode kedua dilanjutkan oleh pemerintahan Raja-Raja dari Singosari yang memerintah dari tahun 1222 Masehi hingga tahun 1293 Masehi. Periode ketiga adalah masa pemerintahan Raja-Raja Majapahit yang berlangsung dari tahun 1293 Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Radinujaya yang merupakan Raja pertama Majapahit dengan gelar Gertarajasa Jayawardana. Pada awalnya pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit di daerah Tariq karena di wilayah tersebut banyak ditemui buahan Maja yang buahnya terasa pahit. Maka Radinujaya kemudian menamakan Majapahit. Radinujaya memerintahkan dari tahun 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Tampuk pemerintahan kemudian digantikan oleh Kali Gemet yang merupakan putra Radinujaya dengan para meswari. Pada saat itu usia Kali Gemet masih relatif muda. Iyam kemudian bergelar Jaya Negara. Pada pemasa pemerintahnya terbunuh oleh tabib pribadinya yang bernama Tanja. Akhirnya roda kekuasaan kemudian diambil alih oleh Raja Patni yaitu istri Radinujaya yang merupakan salah satu putri Raja Kartanegara dari Syusari. Bersama patihnya yang bernama Gajah Mada ia berhasil menegakkan kembali di bawah Majapahit dengan menumpas pemberontakan yang banyak terjadi. Raja Patni kemudian mengunturkan diri diserahkan kepada anaknya yang bernama Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Dalam menjalankan pemerintahnya ia dibantu oleh patih Gajah Mada. Majapahit kemudian tumbuh menjadi negara besar dan termasyur baik di kepulauan Nusantara maupun luar negeri. Pada tahun 1350 Masehi Tribuwana Tunggadewi kemudian mengundurkan diri tanpa kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuru. Pada masa pemerintahan Hayam Wuru Majapahit kemudian mencapai masa keemasan hingga patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1365 Masehi. Terlebih ketika Hayam Wuru meninggal pada tahun 1389 Masehi negara Majapahit mengalami kegoncangan akibat konflik saudara yang saling berebut kekuasaan. pengganti Hayam Wuru adalah putrinya yang bernama Kusuma Wardani yang membuka dengan Utra Wuru Majapahit. Sementara itu Wira Bumi yaitu Putra Hayam Wuru dari Selir menuntut juga kerajaan. untuk mengatasi konflik tersebut Majapahit kemudian dibagi menjadi dua bagian wilayah timur dikuasai oleh Wira Bumi dan wilayah barat diperintahkan oleh Wira Kramadana Bersama Kusuma Wardani namun ketegangan diantara keduanya masih berlanjut hingga kemudian terjadi perang saudara yang disebut dengan Perang Paragre yang berangsung pada tahun 1403 Masehi hingga 1409 Masehi Perang tersebut dimenangkan oleh Wira Mawardana yang kemudian menyatukan kembali wilayah Majapahit kemudian ia memerintah hingga tahun 1429 Masehi Wikrama Wardana kemudian digantikan oleh putrinya yang bernama Suhita yang memerintah dari tahun 1429 Masehi hingga 1447 Masehi Suhita adalah anak kedua Wikrama Wardana dari Selir Selir tersebut merupakan Putri Wira Bumi yang dianggapkan dengan diangkatnya Suhita menjadi raja akan meredakan persengketaan ketika Suhita wafat tampuk kekuasaan kemudian digantikan oleh Kertawijaya yang merupakan putra Wikrama Wardana pemerintahnya berlangsung singkat hingga tahun 1451 Masehi sepeninggalnya Kertawijaya beri pemuten kemudian menjadi raja dengan gelar Sri Raja Sawardana dan berkedudukan di Kauripan masa pemerintahnya sangat singkat hingga tahun 1453 Masehi kemudian selama tiga tahun Majapahit mengalami interregnum yang mengakibatkan lemahnya pemerintahan baik di pusat maupun di daerah pada tahun 1456 Masehi Brimker kemudian tampil memegang pemerintah ia adalah putra raja Kertawijaya pada tahun 1466 ia meninggal dan kemudian digantikan oleh Brimker Pandan Salas yang bergelar Singa Wikrama Wardana namun pada tahun 1468 Kertabumi menyatakan dirinya sebagai penguasa Majapahit yang memerintahkan di Tumapel sedangkan Singa Wikrama Wardana kemudian menyingkir gedaha pemerintahan Singa Wikrama Wardana digantikan oleh putranya yang bernama Rahana Wijaya yang memerintah pada tahun 1447 Masehi hingga 1519 Masehi pada tahun 1478 Masehi ia mengandalkan serangan terhadap Kertabumi dan berhasil mempersatukan kembali kerajaan Majapahit yang terpecah-pecah karena perang saudara Rana Wijaya bergelar Grinda Wardana kondisi kerajaan Majapahit yang telah rapuh dari dalam dan disertai munculnya perkembangan baru pengalusan di daerah pesisir utama pada akhirnya menyebabkan kekuasaan Majapahit tidak dapat dipertahankan lagi baiklah segelur pecinta sejarah dimanapun anda berada itu tadi sejarah singkat dari kerajaan Majapahit dari awal sampai akhir semoga menjadi makasana pengetahuan kita semua jangan lupa support kami dengan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya silakan saran dan kritiknya bisa di komen agar channel ini bisa terus berkarya dan berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu